Sebetulnya kalau gini ya, orang memposting sesuatu, itu belum tentu ada satu masalah atau niat atau apa. Kadang-kadang kalau dia lihat ada fotonya bagus, mungkin dia kangen sama anaknya, bisa dia posting. Jadi, pengaruh dari apa yang ada di pikiran orang tua, belum tentu juga menjadi terlihat dalam kenapa dia posting ini, apakah ada masalah ini. Belum tentu seperti itu, tetapi bahwa mungkin dia kangen atau dia ingin atau sekalian mendoakan anaknya dan cucunya seperti apa, mungkin aja bisa terjadi. Cuman, memang bisa diinterpretasi oleh orang lain, kalau biasa melihat postingan itu selalu satu keluarga penuh, tiba-tiba tidak, maka menjadi suatu pertanyaan. Kenapa dia tidak memposting ini? Mungkin-mungkin ada sesuatu, tapi kita kan nggak pernah tahu nih, apakah betul ada sesuatu atau tidak. Tapi soal unggahan arti dari ibu undanya Paula, Alhamdulillah anak dan cucu sehat, semoga sehat terus ya Allah, melindungi setiap kamu melangkah. Amin. Mungkin di situ banyak orang kan bertanya-tanya setiap melangkah, mungkin tanda artinya itu apa sih di tengah gonjangan. Ya kan dalam kehidupan manusia selalu melangkah. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kepada banyak orang, ya bahwa dia sebagai ibu mendoakan tentang apa yang dilakukan anaknya itu pasti harus jadi jalan yang baik gitu. Dan kemudian mendapatkan rida Allah, berkah, dan sebagainya. Kalau menurut saya itu wajar, apalagi kalau untuk anak sendiri biasanya doa orang tua kan juga kenceng banget gitu, apalagi juga untuk cucu-cucunya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Nah ini kan yang terbaru bun, dia berangkat umroh. Kalau kita setahu suami istri kan biasanya berangkat umroh bareng-bareng. Tapi dia sendiri gitu bun, apakah ini dia untuk pergi umroh ini untuk menenangkan hati atau seperti apa sih bun di tengah gonjangan di rumah tangganya ini? Bisa jadi. Kan sebetulnya kita nggak boleh menggantungkan apa-apa ke manusia. Harusnya kepada Allah. Nah ini mungkin yang dilakukan adalah menggantungkan harapan, menggantungkan apa namanya, orang yang bisa menolong itu bukan orang-orang tapi Allah. Itu kemudian dia melakukan ini gitu supaya lebih khusyuk. Kalau kita biasanya beribadah ke tanah suci, itu doa-doa kita insya Allah lebih khusyuk. Kenapa? Nggak terganggu oleh aktivitas, kebutuhan duniawi, deadline ini dan sebagainya itu tidak pernah ada. Karena kita datang ke sana memang untuk beribadah. Dari jam ke jam biasanya kita bisa melakukan ibadah terus. Bahkan kita nggak usah keluar dari masjid pun bisa untuk kemudian beribadah. Jadi tidak hanya pada waktu sholat tetapi pada waktu antara jeda antara satu sholat dengan sholat lain kita bisa kemudian menenangkan diri, kemudian berdoa. Itu di sana gitu loh. Dan kalau menurut saya memang kalau manusia punya masalah, pemecahannya tidak bisa dilakukan sendiri, pastilah dia meminta pertolongan Allah. Gimana Allah memberikan jalan yang terbaik untuk dia gitu. Berarti dia umrah ini bisa mempertegas kalau dia mumpung ada yang tidak beres dengan rumah tangganya sih? Belum tentu tentang rumah tangga juga. Tapi meminta petunjuk? Iya, minta petunjuk yang terbaik. Kalau misalnya mau minta petunjuk melakukan sesuatu kan juga bisa doa sholat istigharoh ya. Tetapi ini mungkin lebih kepada memang petunjuknya bukan hanya terhadap, belum tentu karena masalah perkawinan. Kita yang menindikasikan itu. Karena kita tahu di sini ada masalah. Tapi belum tentu tentang itu juga sih kalau menurut saya. Tapi kan banyak sekali gitu pun di momen penting saat Mbak Imbong launching film dia gak datang gitu kan. Terus Mbak Imbong juga gak datang ke acaranya Paula. Bahkan saat ini dia umrah pergi sendiri. Paula, Mbak Imbong pergi ke Garut itu. Seolah kayak beda gitu pun. Jarang adanya satu prem di keluarga ini gitu. Pada waktu lalu kan juga pernah waktu itu kalau gak salah Mbak Imbong akan berangkat haji. Itu pun sendiri. Nah orang kan juga tidak mau perbincangkan kenapa dia berangkat sendiri kan. Pada waktu satu orang belum siap itu kalau mau ibadah itu tergantung kesiapan. Bukan tergantung rombongan. Ayo kita berangkat berdua gitu. Tapi kalau bisa memang diantar dalam satu keluarga maunya sih sebetulnya dibarengi gitu. Tapi kalau dua-duanya punya kesibukan yang berbeda. Sebetulnya sih gak ada masalah. Kalau menurut saya akan lebih baik memang barengan. Tapi kalau tidak mungkin kan pada waktu itu kan juga sempat kejadian. Mbak Imbong mau berangkat haji sendiri. Tapi kan habis itu gak jadi ya kan. Karena ibu istrinya masuk rumah sakit atau apa gitu. Tapi kalau sekarang juga dia berangkat sendiri kan belum tentu ada sesuatu yang kemudian terkait dengan hubungan suami istri. Kita gak boleh berpikir sampai ke arah sana kalau kita belum ada statement yang jelas ya tentang ini. Tetapi bahwa dia sedang punya mungkin banyak pikiran dan sebagainya. Mungkin aja dia memintanya penyelesaian dari Allah itu dengan cara lebih khusyuk ada di Mekah gitu. Tapi kan setiap kita kali bertemu dia bilang mungkin yang terbaru juga doain aja. Sampai kan katanya sudah agak serumah gitu pun. Apakah itu menendakan semua itu memperjelas gitu lho pun. Saya sih gak tau ya kalau tidak serumah dan sebagainya. Dan belum tentu orang semua pasti itu tidak serumah. Tapi kalau dikatakan mendoakan aja mungkin ya dia minta mendoakan yang terbaik bintunya. Dan mungkin juga kalau saya pikir itu untuk menyetop pertanyaan wartawan. Sudah selesai aja gak usah nanya-nanya lagi gitu. Kenapa? Kalau menurut saya penting juga. Karena orang sedang dalam keadaan misalnya betul ada masalah kalut. Ditanya-tanya bisa terpancing. Dan itu akan memperkeruh keadaan. Dan ini kan nanti akhirnya masuk ke social media dan sebagainya. Dan itu berdampak kepada nanti hubungan dia kepada istrinya juga gitu. Jadi menurut saya ya sebaiknya kalau ada masalah jangan diubar dulu. Dan mungkin cara memberhentikan pertanyaan wartawan doakan saja. Doakan yang terbaik. Doakan agar tidak terjadi sesuatu yang membuat nanti berdampak kepada keluarganya, anaknya dan sebagainya. Berarti kalau sebaiknya kalau di dalam mereka tuh sarannya seperti apa sih? Mungkin kan apakah dengan cara yaudah deh doain aja biar gue aman aja ketika ada masalah gitu. Kalau menurut saya ya itu untuk menampis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan memicu dia nanti ngomongnya macam-macam. Orang kalau terpicu dan wartawan kalau nyecer kan juga luar biasa. Dan belum tentu kemudian dia siap dengan jawaban yang diplomatis gitu. Sementara ini masalah masih sedang rumet-rumetnya gitu ya. Sehingga lebih baik dia membuat itu menjadi sesuatu yang memang keluarganya aja jangan ditaruh di dunia lain gitu. Di dunia maya atau diomongin orang gitu. Karena itu yang harus membereskan dia. Tetapi kalau saran saya kalaupun ada masalah jangan dulu pisah rumah. Tetapi kemudian komunikasinya dilancarkan dulu. Supaya apapun hasil resultnya itu hasil dari komunikasi yang baik. Bukan karena berdiam diri. Dan mungkin juga tidak perlu untuk dicari dari wartawan untuk mencari informasi lagi. Karena apa? Kalau itu nanti ditanggapi dan kemudian menjadi lebih heboh di luar sana. Masalah intinya jadi hilang. Mungkin nanti yang ada lebih banyak sakit hati akibat dari ucapan-ucapan yang sebetulnya bukan terkait dengan masalah intinya. Terakhir.